tanggal 26 Desember dan nanti juga ada beberapa kegiatan yang tadi sampaian ceritakan tapi khusus untuk tema tahun ini yaitu tentang solidaritas melalui kerelawanan mungkin kita bisa tuh kegiatan apa saja sih yang dilakukan PMI Surakarta dalam memperingati hari relawan ini oke, jadi di tahun 2022 ini selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Raka dari 4Pace dan saya Atalah juga dari 4Pace nah, pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai peringatan hari relawan PMI tahun 2022 dan apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan, oke saat ini kita sudah bersama dengan Mas Barli halo Raka halo Mas Barli, mungkin bisa dijelaskan mas tentang sedikit apa itu sih hari relawan PMI oke, jadi hari relawan PMI ini kan memang diperingati setiap tanggal 26 Desember 2020 setiap tahunnya ya memang di latar belakangi atas kejadian bencana gembadan tsunami yang besar di Aceh 2004 yang lalu kalau tidak salah ya sehingga setelah itu setiap tahunnya diperingati sebagai sebagai hari relawan PMI ya setiap tanggal 26 Desember dan nanti juga ada beberapa kegiatan yang tadi sampaian ceritakan tapi khusus untuk tema tahun ini yaitu tentang solidaritas melalui kerelawanan mungkin kita bisa tuh kegiatan nampak saja sih yang dilakukan PMI Surakarta dalam memperingati hari relawan ini oke, jadi di tahun 2022 ini mengusung tema yang tadi sudah saya sampaikan beberapa rangkaian kegiatan nanti yang akan dilaksanakan di PMI Kota Surakarta sudah ada segmen-segmennya jadi kalau untuk teman-teman PMR nanti akan ada uji tanda kecakapan jadi uji tanda kecakapan itu ya kayak semacam uji kompetensi sih untuk mengukur sekaligus melakukan evaluasi terhadap proses pembinaan PMR selama setahun ini jadi nanti mereka mengerjakan soal gitu ya nanti teknisnya mungkin bisa ditanyakan lagi selain uji kecakapan nanti kita ada pelatihan vertical rescue nanti teman-teman PMR juga bisa ikut loh ya ada teman-teman PMR kemudian teman-teman KSR TSR termasuk Sibat nanti berpartisipasi terus hari minggu besok itu teman-teman KSR dan TSR akan melakukan kegiatan pengabdian di Gria PMI jadi bersih-bersihin ruangan di Gria PMI termasuk memberikan pelayanan personal hygiene bagi warga Gria PMI juga nanti disambung dengan kegiatan distribusi bantuan dompet kemanusiaan kebetulan PMI Solo kan punya program membantu orang miskin yang sakit nih dan setiap bulannya kita rutin mendistribusikan bantuan nanti hari minggu bertepatan dalam rangka peringatan hari relawan PMI teman-teman ini akan mendistribusikan nah Seninnya ini selain vertical rescue dan uji kecakapan nanti akan ada puncak kegiatan di hari Senin tanggal 26 jam 9 di lantai 4 nanti juga akan di live streaming melalui Youtubenya PMI Solo dan tadi sudah di info juga sama teman humas 20 orang yang beruntung nanti dapat giveaway yang online kawan-kawan kan datangnya kan offline tapi juga kayaknya ada hadiahnya kok yang offline kok ya tapi terbatas sih ya kan di peringatan hari relawan nanti puncaknya ada macam-macam nih ada pemberian penghargaan buat relawan-relawan yang sudah berkontribusi luar biasa selama tahun 2022 kemudian juga nanti ada launching ISO PMI kemudian ada juga nanti hiburan-hiburan kebetulan nanti ada stand-up comedy juga loh tapi saya rahasiakan nih tamunya siapa nanti juga ada band ada band juga dan nanti kami juga akan sosialisasikan tentang siamu penting kan? penting pasti banyak yang bingung soalnya itu beberapa rangkaian sih yang nanti akan kita laksanakan di rentang waktu tanggal 25 dan 26 Desember 2022 begitu karena kan kami dari Forbis atau Forum Remaja Palang Merah maka kita tanya tentang uji kecakapan nah uji kecakapan nanti ini teksnya kayak gimana sih Mas Baruli? ya ini kan sudah kita share semingguan ya Kak ya ya benar masih banyak yang tanya DM ke IG saya WhatsApp mungkin juga ke teman-teman Forbis juga bingung teknisnya gimana sih apalagi ini kan harus dilaksanakan secara online nih ya karena tetap kita apa ya kalau mobilisasi besar-besaran ratusan orang juga kita masih ada kendala ya kan dan kita belum resmi cabut PPKM juga jadi gini teknisnya nanti juga akan kita jelaskan lebih detail melalui tayangan visual jadi prinsipnya adalah teman-teman ini kan sudah registrasi kemarin melalui link yang sudah di-share teman-teman Forbis ya sudah bagi teman-teman yang belum belum dapat linknya bisa teman-teman cek di IG-nya Forbis atau di IG-nya PMI Surakarta itu sudah sudah di-share linknya link untuk melakukan pendaftaran jadi semua yang akan melakukan atau mengikuti uji kecakapan wajib mendaftar dulu Kak daftar nama email nomor hp asal sekolah termasuk materi uji kecakapan yang akan diikuti satu orang maksimal bisa memilih dua jadi materi yang diujikan itu adalah satu kepala merahan itu yang mempelajari tentang sejarah tentang lambang prinsip dasar kayak gitu yang kedua pertolongan pertama saya gak perlu cerita lagi lah pasti teman-teman udah makanan sehari-hari ya kan yang ketiga kesehatan dan sanitasi atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah PK oh iya mas perawatan keluarga perawatan keluarga bukan PK yang lain yang keempat kesehatan remaja atau mungkin familiar juga dengan istilah PRS pendidikan remaja sebayang oke itu yang keempat dan yang kelima adalah ASB Ayosega Bencana Naraka dan teman-teman PMR itu boleh mengikuti dua uji kecakapan jadi maksimal satu orang hanya boleh mengikuti dua jadi kalau mau ikut kepala merahan sama PP bisa ASB sama PP bisa juga gitu jadi jadi teman-teman bisa mengikuti dua dan kalau lulus dapat sertifikat loh tapi tidak bisa disekolahkan di bank jadi sertifikat kelulusan jadi uji kecakapan itu kayak semacam uji kompetensi nah teman-teman nanti yang nilainya lulus di atas 70 nanti akan dapat sertifikat nah nanti alurnya bagaimana mungkin kita akan juga lihat tayangan ini jadi teman-teman nanti yang sudah mendaftar itu kan akan masuk di grup masing-masing ya yang daftar PP dimasukin di grup WAPP yang di PK yang di ASB akan masuk di grup masing-masing nah nanti teman-teman link itu akan kita share di hari ada dua platform yang nanti satu link itu akan kita share di grup WhatsApp masing-masing dan link satunya lagi akan kita share kita sematkan di deskripsi IG-nya PMI Surakarta jadi teman-teman yang sudah masuk di grup WhatsApp itu bisa klik link tersebut kemudian teman-teman yang tidak bisa bergabung karena kendala sesuatu dan lain-lain nanti silakan klik link deskripsi di PMI Surakarta ada link uji tanda kecakapan PMR di klik nah nanti setelah di klik tampilannya itu tidak langsung soal kah jadi tidak akan langsung kalau saya mau ngeklik ini langsung oh link soalnya itu tidak tapi nanti munculnya akan seperti ini kita lihat dulu ya proses loadingnya ya coba kalau kita link website atau bisa klik langsung ini ya ke PMI Surakarta .org.id bisa ya mas ya atau teman-teman kalau misalnya mau kelamaan nunggu link yang di grup WhatsApp atau di link IG-nya juga ada alternatif lain nanti bisa klik ini PMI Surakarta .org.id nanti di scroll ke bawah itu ada tulisan soal uji tanda kecakapan teman-teman tinggal klik saja nah tampilannya akan seperti ini ya soal uji tanda kecakapan nah nanti bisa teman-teman scroll ke bawah nah ini sudah ada lima materi ada ada kepalang merahan pertolongan pertama kesehatan sanitasi pendidikan remaja sebaya atau kesehatan remaja dan soal keterampilan air siaga bencana nah ini sudah ada sudah ada kolomnya masing-masing nih di tiap-tiap soal itu sudah ada keterangan soal PMR mula PMR Madya PMR Wira teman-teman nanti tinggal klik contohnya soal PMR mula untuk kepalang merahan kita klik nah tampilannya adalah saat teman-teman mengklik materi yang akan diujikan akan ada confirm email terlebih dahulu jadi teman-teman wajib punya email emailnya harus gmail gak mas gak harus gmail ya emailnya bebas yang penting aktif dan bisa dikirimin email kalau aktif gak bisa dikirim karena penuhnya kan ya susah nah kalau sudah masukkan email teman-teman nanti silahkan klik confirm nah ingat nanti setelah itu teman-teman akan dapat balasan link soalnya di email teman-teman nah kok ribet banget sih mas sebenarnya gak ribet sih kalau teman-teman teman-teman cermati kenapa kita membuat aturan semacam itu jadi email yang nanti Raka masukkan itu selain untuk mengirimkan link soal juga nanti untuk mengkonfirmasi dan mengirimkan sertifikat gitu jadi sertifikatnya tidak akan kita cetak kemudian kita bagi ke sekolah satu itu zaman old banget ya karena kita sudah modern jadi nanti yang lulus sertifikatnya akan kita langsung kirim ke email masing-masing jadi teman-teman yang besok Senin mau ikut uji kecakapan pastikan sudah menyiapkan email yang aktif ya email yang aktif oke ya jadi nanti link email akan dikirim di di gmail atau di emailnya masing-masing nanti tinggal open your test klik aja nah nanti setelah open your test nah nanti teman-teman tinggal open the form nanti waktunya kita berikan 25 menit atau 20 menit soalnya gak banyak-banyak kok soalnya hanya sekitar 20 soal dan semuanya pilgan saya kemarin pernah uji coba satu soal gak nyampe 30 detik kok itu mas barli ya saya kita coba open the form nah klik saja nah teman-teman nanti jangan lupa tetap harus konfirmasi email lagi ya tinggal di klik aja kita masukkan email sembarang aja mas coba kita masukkan emailnya jadi nanti juga ada timernya ya mas ada timernya juga nah nanti penting nih timer kita jelaskan lagi yuan pmi solo oh bacain lagi nah tokennya ini harus diisi bareng-bareng nah ini penting tokennya adalah relawan 2022 eh ganti mas tapi nanti besok itu ya ya pas harihan nanti tokennya relawan 2022 dan caps lock semua ya tokennya capital semua jadi memang kita buat screen semacam itu kami memastikan bahwa yang ikut ini bener-bener orang yang memang berproses dari awal ya jadi gak jangan sampai hari Senin ikut ah tapi dia belum registrasi dan macam-macam ya kan kita juga harus tertip secara administrasi ya jadi nanti tinggal di klik relawan 2022 caps lock semua mas caps lock semua relawan 2022 nanti teman-teman mungkin bisa diingatkan juga di grup whatsapp ya kalau yang teman-teman mau ikut nanti tokennya adalah relawan 2022 isi asal sekolahnya dan nama lengkap ini sebaiknya diisi lengkap yang akan tertulis di sertifikat dan termasuk ejaan dan singkatannya kalau misalnya namanya Raka Buming Negoro Adi Satyo Negoro Panjang Nanti bisa Raka Bumi apa nah singkatannya nanti karena itu yang akan dituliskan di sertifikat kalau lulus apa untuk nama langkah perlu huruf kapital semua mas sebaiknya huruf kapital saja supaya nanti di sertifikat juga kita tinggal kopas tinggal masuk hyperlink itu udah enak ya tinggal klik berikutnya saja soal sudah akan keluar dan teman-teman tinggal mengerjakan saja kita coba klik asal mas Ronaldo tapi Messi kemarin yang menang piala dunia ini suatu soal nomor punggung kalau ada tulisannya selain soal kayak gitu ambilkan saja oke itu subasa sekarang di berangkos di berangkos Lionel Messi oke kita oke ya jangan lupa teman-teman sebelum waktu timer habis sudah harus disubmit atau dikirim ini penting kalau misalnya waktunya sudah habis teman-teman belum ngeklik kirim atau submit maka jawaban gak akan bisa kekirim dan otomatis teman-teman dinyatakan tidak lulus jadi tolong perhatikan waktu di atas itu nanti 25 menit saya rasa cukup banget ya kan soalnya pendek-pendek dan pilihan ganda ya teman-teman bisa dengan cepat mengerjakan dan tercermat kalau sebelum waktunya sudah selesai sudah yakin bisa langsung disubmit untuk mengantisipasi kalau wah nanti udah anua hp-nya panas ternyata begitu mau ngirim karena wiskari-kari melemot kayak gitu ngelag gitu baiknya kalau sudah yakin meskipun waktunya masih sisa banyak ya silahkan bisa langsung disubmit atau dikirim klik mas nanti setelah dikirim teman-teman akan bisa melihat skornya ya coba dilihat skornya jeng-jeng ya ini ya perhatikan ya terima kasih telah menyelesaikan ujian skor bisa dilihat di bawah dan jika Anda lolos sertifikat akan kita kirim ke email Anda oke ya kita lihat lolos gak ini masih 10 per 15 ya ini kalau 10 per 15 sudah 75% ya ya lulus lah ya 75% lulus nanti sertifikat kita kirim nah ini contohnya teman-teman detailnya Raka paham ya kaya paham mas jadi intinya kalau teman-teman yang udah daftar tinggal besok pas hari tinggal klik pmi surakarta.org buat ID atau linknya kita bagikan di grup whatsapp atau lihat di deskripsinya IG nya pmi surakarta di klik setelah di klik ya nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan emailnya dulu ya kan masukkan emailnya nanti link soal akan ataupun token untuk mengerjakan soal nanti tinggal buka emailnya pencet mengerjakan soal setelah itu tinggal ngisi formulir lagi dan mengerjakan intinya nanti kita pas hari Senin kita juga dampingi ya kak ya kita juga dampingi di stay tune terus group website-nya terus nanti IG nya for peace juga akan stay terus kalau misalnya ada kendala langsung kita balas-balas gitu itu uji darah kecakapan ini biasanya kita rutin catan sekali sih pas di akhir-akhir untuk memberikan evaluasi jadi teman-teman saya harap kalau masih bingung nanti YouTube ini cat tayang bisa juga tanya di di kolom komentar atau kalau mau DM IG for peace boleh daripada DM IG saya silahkan DM IG for peace saja sudah keteteran mas bari sudah banyak menerima pertanyaan jadi ke IG nya mereka berkata atau di grup di grup sesuai dengan itunya gak apa-apa nanti di grup whatsapp itu juga kami masukkan teman-teman evaluator setidaknya kalau pengen tanya bukan kisih-kisih ya tapi gambaran umum soalnya seperti apa mungkin kita berikan sedikit informasi dan untuk literasi buku dan sebagainya tidak terikat jadi buku PMR dibaca kemudian mbah google juga bisa di search silahkan dari manapun bisa itu untuk uji kecakapan raka nanti ada soal-soal itu nanti pengaktifkan ada pengaktifannya kembali jadi kayak misal kan tadi kan gak mungkin ya kita 5 soal itu kita barengin semua nah nanti untuk pengaktifnya di jam-jam berapa oh ya jadwalnya juga jadi kan ada kan satu orang yang ikut dua kan gak mungkin dia kan pakai dua hp jadi nanti gini kita atur nanti untuk jam 9 sampai 9.30 itu link soal yang akan kami aktifkan adalah soal kepala merahan ya teman-teman cermati ya nanti kita juga share di sosmed kita jam 9.30 sampai 10.00 itu nanti link soal yang kita aktifkan adalah pertolongan pertama 10.00 sampai 10.30 itu adalah soal kesehatan sanitasi atau PK kemudian yang jam 10.30 sampai 11.00 itu adalah kesehatan remaja atau PRS ya nanti yang terakhir jam 11.00 sampai 11.30 itu adalah materi ayo siaga bencana itu jadi nanti waktunya teman-teman jadi kalau misalnya saya ikut kepalang merahan jam 9 sama ASB jam 11 yaudah nanti ya tinggal main apa berapa mengerjakan soalnya jam 9 itu sama jam 11 kalau teman-teman mengerjakan ASB di jam 10.30 atau jam 10 belum bisa jadi link ini akan terkunci ya kan oke begitu ceritanya mungkin nanti jika ada dari teman-teman relawan PMR yang tanya-tanya tentang banyak banget yang masih bingung silahkan ke IG4P silahkan DM ke kami repoti mereka jangan ke Mas Barli ya gak apa-apa sih tapi kalau ke mereka bisa itu lebih baik jangan lupa teman-teman intinya untuk hari Senin teman-teman yang PMR bisa ikut kecakapan yang lain mungkin bisa stay di Youtubenya PMI Surakarta teman-teman juga sama kan tidak selama itu kan mengerjakan jadi kalau di luar jam soal itu kan teman-teman bisa stay terus Youtubenya PMI Surakarta siapa tahu 20 giveaway yang beruntung itu adalah teman-teman semuanya jangan saya rahasiakan karena nanti kalau ditunjukkan takut takabur dan sombong gitu mungkin dari Mas Yata ada pertanyaan untuk tentang uji kecakapan lagi mungkin udah jelas apakah ada yang mungkin ada ya oh ya ini masalah yang grup masnya banyak belum masuk terkendala untuk link yang belum masuk untuk link grup itu sebetulnya tidak ada kendala karena mungkin barengan aja linknya jadi agak down jadi agak bisa masuk tapi nanti jika belum masuk coba lagi enggak apa-apa atau enggak DM ke i mas mas yang bisa kita tanyakan tentang uji kecakapan PMR ini oke thank you tapi sebelum klasik mungkin ada beberapa informasi teman-teman baiknya kita mulai tertip administrasi SICA buat teman-teman PMR KSR atau TSR terutama untuk keanggotaan kode anggota dan sebagainya kita akan bisa registrasi melalui si amu dan saya enggak bosan-bosannya teman-teman kalau ada kedala bisa tanya ke saya untuk kami bantu dari jauh kalau perlu kami datang ke sekolah kami akan datang untuk sosialisasi dalam skala besar dan teman-teman jangan lupa besok Senin yang kami undang secara offline bisa hadir secara offline yang kami minta untuk hadir secara online bisa hadir secara online karena baik yang offline dan online semuanya akan yang beruntung akan dapat Mbak Diyah pokoknya dalam peringatan hari lawan ini ini acara dari relawan oleh relawan dan untuk relawan oke begitu Raka tutup close the acaranya terima kasih untuk Mas Barri yang sudah hadir untuk menjelaskan tentang hari lawan dan uji kecekapan Pemer ini mungkin saya dari Raka dari 4P izin pamit dan dari Atta dan saya juga Atta izin pamit juga oke semuanya terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh